Hama yang disulitkan oleh petani sawit yang baru nanam adalah kumbang tanduk mereka Karena jika mereka akan menyerang tunasnya atau pucuk dari kelapa sawit tersebut Ia langsung mati pohonnya Untuk itu paling tidak mengurangi gunakanlah jebakan Menggunakan seng yang dilingkarkan lalu di bawahnya ada ember Tujuan seng tersebut adalah nanti ketika malam hari ada cahaya yang dipantulkan dari bintang maupun bulan Sehingga kumbang tanduk ini akan terperangkap di situ Bagus lagi dikasih lampu Karena biasanya di hutan tidak ada lampu Ya alternatifnya menggunakan seng rata yang mengkilap Karena batubara mudahnya terbakar Sehingga rel kereta batubara tersebut harus disiram dengan air ketika berjalan Ditambah dengan gesekan roda rel kereta tersebut yang kian panas Jika semakin lama dalam perjalanan Itulah alasan kenapa Rel kereta tersebut harus menyiram air di batubaranya Agar tidak mudah terbakar Gimana? Mungkin para pekerja batubara paham akan hal ini Banyak anak, banyak rezeki Ternyata itu adalah kalimat propaganda zaman Belanda dulu Pada tahun 1830-an Belanda menguasai banyak tanah di Indonesia Para petani Indonesia boleh menanam di tanah tersebut Asalkan hasil panennya dikirimkan ke Belanda sebagai pajak Cuman karena seiring berjalannya waktu Hasil panen tersebut masih dianggap kurang Sehingga muncullah kalimat tersebut Agar sebagai anak-anak para petani ini menjadi pekerja Sehingga menghasilkan nanti berharap panennya itu semakin banyak Cuman banyak pula yang sekarang banyak anak Banyak pula rezeki Jadi doa lah Salah satu sayuran yang paling mahal di dunia adalah asparagus Kenapa demikian? Yang pertama ini adalah Banyak nutrisinya Selain itu ekspornya pun ke luar negeri Banyak pula yang di Indonesia mengkonsumsi Cuman orang-orang tertentu Karena mahal sekali Bahkan satu kilogramnya mencapai 200 ribu lebih Untuk itu para petani Bandung Sudah banyak sekali yang menanam tanaman asparagus ini Bagaimana? Apakah kalian ingin menanamnya? Mantap lah bapaknya Kalau kalian suka main layangan Cocoknya main saja ke negara gurun pasir Mereka juga bermain layangan sedemikian rupa Cuman beda bentuk mereka Menggunakan strofom yang dirakit Di tengahnya dikasih pipa kecil Jadi terbangnya itu berputar Kenapa demikian? Ya karena disana tidak ada bambu Untuk merakit layangan Seperti halnya di tempat kita Kami akan selalu berbagi ilmu dan hal unik Bukti support kalian Tekan tombol subscribe Dan notifikasi loncengnya Terima kasih telah menonton!